Nah ini yang paling banyak diceritakan tentang tetangganya yang mau pinjem keledai. Jadi satu ketika tetangganya mau pinjem keledai ke Nasruddin. Terus Nasruddin bilang, wah keledainya nggak ada baru dipinjem orang lain. Tiba-tiba keledainya merenggik bunyi. Ah tetangganya, ah kamu bohong lah itu bunyinya keledaimu. Kamu itu percaya keledai apa percaya saya? Aku ini kan kiyayimu kan basokasarengunu. Aku ini kan mulahmu, kok kamu malah percaya sama keledai? Itu sindiran luar biasa tentang kebenaran. Kebenaranmu itu kebenaran kenyataan atau kebenaran hanya ikut. Yang tadi keledai ngeringgik itu kan jelas kenyataan fakta keledainya ada. Meskipun mulahnya bilang nggak ada. Tapi kebanyakan orang lebih percaya sama mulah ini. Kenapa? Karena mulahku. Kiyayiku. Jadi, kalau sudah jelas terbang ya itu burung dan pasti bukan kambing. Tapi kalau ustadzmu bilang ini adalah kambing, kan kamu terus biasanya meluyo. Berarti yang benar adalah kambing. Padahal itu sudah jelas terbang. Dan itu yang sering terjadi hari ini. Jadi, kita tertipu oleh patron-patron. Untuk hal-hal yang kamu belum tahu ya kamu boleh percaya pada otoritas. Tapi kalau kamu sendiri sudah tahu fakta kebenarannya ya jangan ikut. Kalau kamu sakit kamu ke dokter. Dokter bilang apa ya kamu manut saja orang kamu nggak tahu ilmunya. Tapi kalau kamu pas tahu ilmunya dan dokternya salah, ya nggak apa-apa. Kamu bantah dokternya. Cara berpikir ini di tengah masyarakat nggak populer. Begitu ada orang bantah dokter terus dianggap mesti yang bantah itu ngeyel. Loh, siapa ngerti yang bantah ini memang ngerti ilmunya, tahu faktanya. Ngerti jelas dia keledainya, ada bunyinya. Meskipun dokternya bilang nggak ada. Itu hikmah dalam dari cerita anekdotnya Nasruddin. Jadi, jangan tertipu oleh otoritas. Untuk hal-hal yang kamu nggak pahami ya. Makanya agama melarang taklit buta. Taklit buta itu nggak ngerti siapa yang kamu takliti. Nggak lihat konteks, porsi, dan proporsinya. Dalam agama nggak boleh. Kalau kamu punya kemampuan mengakses dalil, akseslah dalil. Tapi kalau kamu nggak mampu, jangan gaya ngomong dalil. Kan itu, porsi dan proporsi yang tepat. Terus, nah ini, ini juga sindiran. Untuk masyarakat. Jadi, satu ketika Nasruddin ini pamer anggur. Sambil membawa keranjangnya anggur, dia lewat. Di jalan banyak anak-anak kecil. Terus, anak-anak itu minta, Nasruddin, Mbok, aku dikasih anggurnya. Akhirnya oleh Nasruddin, ngambil anggur satu. Nih, buat bareng-bareng. Terus, anak-anaknya protes. Mbok, ngasih kok cuma satu. Mbok, ya yang banyak. Alah, yang satu itu rasanya sama saja dengan yang lain. Jadi, nggak ada bedanya kamu. Pokoknya makan satu ini sudah ngerti lah rasanya. Nggak perlu banyak-banyak ngapain. Nah, ini sindiran buat kita yang sering bilang kualitas itu lebih penting daripada kuantitas. Apa iya? Pak, saya sodakoh lima ribu. Nggak apa-apa yang penting ikhlas. Daripada seratus ribu, tapi nggak ikhlas. Kalau tamir masjidnya, seratus ribu aja. Nggak ikhlas, nggak apa-apa. Kan begitu. Kita sering begitu. Kita sering kalkulasi kualitatif. Pak, saya sholatnya agak telat-telat, kan nggak apa-apa. Pak, yang penting hati saya selalu nyambung dengan Allah. Apa iya begitu? Yang kejadian kan kamu, ya. Karena sholatnya telat, ya sholatnya kesususus. Yang penting beres. Nggak mungkin ada sambungannya sama Allah. Jadi, kuantitas juga menentukan kualitas. Mas, bacalah wirid ini satu malam seratus kali. Oh, nggak apa-apa. Saya baca tiga kali aja yang penting mantep, Pak. Itu kualitasnya sama kayak dibaca seratus. Biasanya yang kejadian, ya kamu baca tiga kali, tapi ya nggak mantepnya sama kayak kamu baca seratus kali. Biasanya kamu ngayanya di situ. Saya sholat sekali sudah kousuk, Pak. Dibandingkan yang sholat terus-terusan ditambah sunnah-sunnah itu paling hatinya kemana-mana. Nah, padahal ya sholatmu yang sedikit itu ya. Biasanya kualitasnya sama saja. Nah, itu sindiranya dari ceritanya Nasruddin. Kalau Nasruddin, ya satu aja kan rasanya sama kayak yang lain. Tapi nggak ada bedanya. Jadi, kuantitas tidak sama dengan kualitas. Dan tidak selalu kualitas lebih penting daripada kuantitas. Istri satu cuakep atau istri empat tapi standar-standar semua. Misalnya, kan ada yang nggak selalu orang bilang satu aja yang enggak. Ya, mending empat, Pak. Menang jumlah misalnya. Itu kan macam-macam orang. Jadi, rumus bahwa kualitas selalu lebih penting dari kuantitas tidak selalu relevan. Lihat kasusnya. Alana, kamu satu bulan sudah lah uang sakunya 50 ribu saja. Asal kamu beli yang bergisi-bergisi, kan nggak apa-apa. Kalau kamu kan nggak. Ya, harusnya ya tetap satu juta tapi yang bergisi-bergisi. Jadi, ya banyak, ya ikhlas. Bukan hanya kualitasnya saja. Itu cerita selanjutnya. Nah, ini cerita tentang Nasruddin yang jadi guru sufi. Jadi, Nasruddin itu biasanya murid-muridnya di belakangnya terus membaca wirid bareng-bareng. Kalau itu kan wiridnya huu. Wiridnya sufi. Sambil teriak, sambil baru bareng-bareng. Dan lewat di tengah-tengah pasar. Terus, orang pasar tanya, Eh, Nasruddin, kamu ini lagi ngapain sama muridku? Sama murid-muridmu? Loh, sekarang aku jadi sehnya sufi. Mereka ini murid-muridku. Aku yang bantu mereka dapat pencerahan. Makanya, di tengah pasar pun bareng-bareng wiridkan. Mungkin Allah, Allah, bareng-bareng, keras-keras. Sambil loncat-loncat. Mungkin kalau sekarang sambil jeleng-jeleng. Terus, pertanyaannya temannya. Terus, perdomanya apa? Ukurannya apa menurutmu? Mereka sudah tercerahkan atau belum? Katanya Nasruddin, Loh, itu gampang. Setiap pagi, tak hitung jumlahnya muridku. Nah, kalau berkurang, ada yang tidak datang. Berarti sudah ada yang tercerahkan. Itu kan sindiran tadi. Jadi, sudah tak ajak wirid yang aneh-aneh. Kalau ada yang keluar, Alhamdulillah sudah ada yang tercerahkan satu. Jadi itu, kalau bahasa sufinya, pencerahan via penyangkalan. Jangan salah, jasanya kadang-kadang orang-orang jahat, orang-orang sesat, itu membuat kita tercerahkan. Malah, kadang-kadang, gara-gara perbuatan jahatnya orang tertentu, kita jadi sadar. Itu pencerahan via penyangkalan. Kebalikannya. Karena benci dengan filsafat, akhirnya belajar fikih. Dan akhirnya jadi alifikih. Itu kan pencerahan via penyangkalan. Karena bosan sama filsafat, sama fikih, kamu mangkal sama fikih, terus belajar filsafat. Dan tercerahkan di filsafat. Itu kan awalnya karena menyangkal. Jadi kebalikannya. Biasanya karena orang ikut, terus tercerahkan. Ada kalanya orang, karena menyangkal, terus tercerahkan. Karena enggak suka, terus tercerahkan. Atau sebaliknya. Karena suka atau enggak suka, terus tersesat. Begitu kamu lihat ada koruptor di penjara, terus kamu merasa, wah, berarti aku ini termasuk orang yang bersih. Jadi sesat. Tapi hal yang sama bisa membuatmu lurus, tercerahkan. Oh, berarti itu jelek. Aku enggak boleh yang semacam itu. Nah, itu tercerahkan dari menyangkal. Ini kayak muridnya Nasruddin tadi. Nasruddin ngawur, ngajak itu manut, berarti yang sudah enggak manut, dia yang tercerahkan. Jadi, kapan-kapan saya mau ngitung yang ikut ngaji ini. Kalau ada yang sudah enggak masuk, berarti Alhamdulillah sudah ada yang tercerahkan. Kalau mulai berkurang, kok malah banyak, berarti banyak yang tersesat ini nanti. Jadi, semakin berkurang isinya, semakin tercerahkan. Ini juga ceritanya terkenal. cerita periuk beranak. Jadi, satu ketika Nasruddin ini pinjem periuk sama tetangganya. Saat dia pinjem, pinjem pertama, dikembalikan, dikasih bonus panci sama Nasruddin. Tetangganya heran. Kok ada pancinya ini? Gimana Nasruddin? Alhamdulillah, periukmu beranak. Tetangganya, meskipun enggak masuk akal, diterima saja, lumayan dapat panci. Tapi, besoknya, pinjem periuk lagi, Nasruddin. Sama tetangganya, dipinjemi lagi. Mungkin bayangannya, lumayan nanti dapat bonus beranak lagi, kan lumayan. Tapi, berapa hari ditunggu, enggak dikembalikan. Ditake ke rumahnya, Nasruddin, periuknya yang kamu pinjem mana? Innalillahi wa inna ilahi roji'un. Periukmu meninggal. Marah tetangganya. Mana mungkin ada periuk yang meninggal. Kalau bisa beranak, kan bisa meninggal. Jadi, ini sindiran bagi kita yang luar biasa. Kita itu biasanya, hidup kita diatur oleh suka dan tidak suka. Bukan oleh kebenaran-kebenaran yang kita yakini. Tetangganya Nasruddin tadi yakin benar bahwa enggak mungkin, periuk itu bisa beranak. Tapi karena dia untung dari situ, diem aja dia. Begitu dapat yang rugi, dia baru teriak. Hidup kita sering begitu. Kadang-kadang, salah-salah dikit, enggak apa-apa. Dosa-dosa dikit, enggak apa-apa. Yang penting, untung. Bikin cerita-cerita palsu, berita-berita palsu, enggak apa-apa. Yang penting, menang. Kecuali, kalau aku yang dirugikan, baru aku teriak. Itu pelajaran pertama dari cerita periuk beranak itu. Dan kita sering ada di sini. Oh, kamu sudah ngerti itu, enggak boleh, itu curang, itu dosa, enggak apa-apa. Yang penting nanti saya dapat untung, yang penting nilaiku tinggi, yang penting orang terkesan. Itu nyari keuntungan. Yang kedua, peran akal. Akalmu itu, biasanya datangnya belakangan untuk menjustifikasi kepentinganmu. Akalmu mengiakan, meskipun enggak masuk sebenarnya, kok ada periuk yang beranak, tapi kemudian dia menyangkal ketika periuknya bisa meninggal. Padahal secara logis, harusnya bisa beranak, bisa meninggal. Tapi kamu beda pandangan, kenapa? Karena beda kepentingan. Jadi, ini uniknya, menasehati dengan humor, dengan anekdot. Kalau orang tiba-tiba dinasehati, eh, jangan menjual agama, nyari keuntungan sendiri, orang bisa marah. Tapi kalau disindir dengan cerita-cerita semacam ini, mungkin marahnya bisa berkurang. Jadi, itu anekdot selanjutnya. Pokoknya malam ini isinya semacam ini semua. Terus, cerita selanjutnya, kekuatan yang tidak berubah. Nasruddin itu suatu ketika umuk. Umuk itu sombong pada tetangganya. Katanya Nasruddin yang sudah tua, kekuatanku itu, sejak muda sampai sekarang, enggak berubah-berubah. Tetangganya, ah masa, sudah tua, ya harusnya lebih lemah. enggak, katanya Nasruddin. Lah buktinya apa? Depan rumah itu ada batu besar. Dulu waktu muda, aku enggak kuat ngangkat. Sekarang juga, enggak kuat ngangkat juga. Berarti kan kekuatanku sama, kayak waktu muda, enggak berubah-berubah. Berarti itu logika. Ini kan sama, kan masih enggak berubah. Katanya Nasruddin begitu. Oke. Ya, sebenarnya ini banyak rahasianya. Yang pertama, jelas ngomong bahwa manusia itu terbatas. Ada banyak batas yang dimiliki manusia yang membuat dia enggak pantas untuk sombong, sebenarnya. Jadi manusia itu banyak batasnya. Enggak bisa dia sesuka hatinya sendiri. Kemudian, yang kedua, sebenarnya logika tadi benar. Cuma, kesalahannya di mana? Standar. Jadi, dalam hidup kita, itu hati-hati mengambil standar. Karena biasanya, sukses atau tidak sukses kita, itu kan tergantung standar. Kalau kamu membuat standarnya terlalu tinggi, resikonya kamu enggak akan dapat mencapai dan kecewa. Kalau standarmu terlalu rendah, resikonya, potensimu tidak tersalurkan secara maksimal. Maka membuat standar hidup itu yang realistis. meskipun ideal. Jadi, itu pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga dari cerita ini adalah semua bentuk kekuatan, kelemahan, semua kata sifat dalam hidup kita, sebagian besar, eksis dalam bentuk perbandingan. kamu ganteng, kamu jelek, kamu kuat, kamu lemah, kamu tangguh, kamu lembek, itu benar, salahnya tergantung perbandingan. Kamu mungkin ganteng kalau dijajar yang sana, tapi termasuk jelek kalau dijajar yang sini. Tergantung perbandingan. kamu kuat kalau melawan siapa, tapi kamu lemah kalau melawan siapa. Jadi, ini menurut saya rahasianya cerita ini. Jadi, maka sebenarnya kamu kecewa atau sombong, itu tidak pada tempatnya. Kenapa? Karena yang layak kamu sombongkan itu pasti ada yang lebih tinggi dan kekecewaan kerendahan dirimu itu ada yang sebenarnya bisa kamu banggakan. Tergantung kamu membandingkannya kemana. Kamu tergolong cerdas kalau dibandingkan yang kuliahnya ranking berapa. Karena kamu ranking berapa. Tapi kamu tergolong lemah kalau dibandingkan yang ranking atasnya. Hidup selalu begitu. Maka jangan terlalu larut dalam kekecewaan atau terlalu bangga dalam kelebihan-kelebihanmu. Karena semuanya melalui rumus dibandingkan siapa dulu. Dan puncaknya pembandingan itu Allah. Kalau sudah ketemu Allah, tidak ada apa-apanya semua. Semua tidak ada nilainya. Itu nasihat sofistiknya. Nasihat ada lagi. Kalau ini tentang mirip kayak tadi pembandingan. cuma tentang perjalanan. Jadi satu ketika Nasrutin kerja di kebunnya, terus ada orang lewat tanya arah. Pak, kalau ke kota sana arahnya kemana ya yang pas. Terus Nasrutin menunjuk arah. orang ini terus tanya lagi kira-kira berapa lama waktunya saya sampai di sana Nasrutin diem aja. Orang itu tanya lagi, eh pak berapa lama saya sampai di kota sana dicueki sama Nasrutin, Nasrutin malah kerja lagi. Orang itu mengangkel marah-marah dasar. Terus dia jalan. Begitu dia jalan berapa langkah tiba-tiba Nasrutin teriak tiga jam. Orang itu sambil jengkel, kenapa tadi diem saja jawabnya Nasrutin, lu saya kan harus lihat kecepatanmu jalan. Jadi saya baru bisa jawab, kalau kamu jawabat mungkin bisa dua jam, kalau dengan kecepatanmu itu ya tiga jam. Jadi jangan kesusu marah, belum selesai. jadi ini sebenarnya ajaran tentang jalan hidup. Hidup itu akan terarah yang pertama kalau arah yang kita tempuh benar. Kemudian ada penunjuk jalan yang tepat dan kita jalani dengan sungguh-sungguh dan serius. Jadi pastikan hidupmu punya arah. Jangan ada yang hidupnya asal kemudian cari penunjuk jalan yang tepat sesuai arah yang kamu tujuh. Kemudian tempuhlah secara sungguh-sungguh di situ karena kesungguhanmu itu menentukan kapan kamu sukses atau tidak. Kalau langkahmu cepat kamu segera sukses, kalau langkahmu lambat kamu lambat suksesnya. Atau kalau kamu mandek meskipun kamu tahu arah punya penunjuk jalan tidak akan nyampe. Jadi ini anekdot selanjutnya. Kalau ini guru SD saya dulu suka cerita ini. Jadi satu ketika Nasruddin ini duduk di bawah pohon ceri yang merah yang kecil-kecil itu biasanya di kue itu. Terus dia mengamati alam sekitar. Dia merasa bahwa alam ini sangat sempurna. tapi yang sayangnya pohon ceri ini pohon nya kecil pohon nya besar tapi buahnya kecil sementara labu itu pohon nya kecil buahnya besar dan tidak imbang katanya Nasruddin padahal Allah itu kan sempurna harusnya sempurna dia eh tiba-tiba cerinya jatuh menimpa kepalanya Nasruddin saat itu dia sadar wah iya ya kalau tadi pohon ceri ini besarnya sak labu-labu bisa bonyok kepalaku itu kan ceritanya lucu tapi rahasianya luar biasa rahasia pertama adalah gagasan tentang kesempurnaan kesempurnaan yang ada dalam ideal-idealmu dalam jangkauan pikiranmu itu kesempurnaan yang terbatas terbatas oleh luasnya wawasanmu sekarang terbatas oleh jangkauan berpikirmu sekarang orang lain juga punya batasnya sendiri Allah yang tidak terbatas dalam kesempurnaan maka kamu punya ideal apapun tentang kesempurnaan apapun dalam hidupmu sadarilah bahwa sempurna versimu itu sempurna yang terbatas sebagaimana kesempurnaan versinya orang lain jadi yang yang pertama itu makanya ngertinya ya kalau buah ceri itu eman-eman pohonnya besar buahnya kecil-kecil tapi begitu jatuh baru sadar ada rahasianya ternyata pikirannya tadi tidak sampai sampai ke sana terbatas sekarang baru tahu makanya saya bilang terus gali pengetahuan terus cari ilmu biar pikiranmu nyampe itu rahasia dari cerita ini kalau ini lucu jadi Nasruddin itu satu ketika gagal panen gak punya uang akhirnya ya sudah terpaksa ngelamar pekerjaan nah waktu ngelamar pekerjaan ditanya sama juragannya yang mau mempekerjakan kamu bisa nulis apa membaca jawabannya Nasruddin saya tidak bisa membaca tapi saya bisa nulis terus tuannya bilang oke kalau gitu coba kamu nulis nulis tuannya bingung nulis apa tidak jelas tulisannya tidak bisa dibaca tuannya bilang eh stop kamu itu nulis apa coba kamu baca tadi kan saya sudah bilang saya bisa nulis tapi tidak bisa baca jadi nulis pukah gitu cerahkannya bingung nulis apa tidak bisa diwocok dia sendiri membaca lo kan saya sudah bilang nulis bisa baca tidak bisa itu ceritanya lucu tapi sebenarnya hikmahnya sangat filosofis banyak lo dalam hidup orang yang nulis bisa tapi membaca tidak bisa yaitu orang-orang yang hidupnya asal tidak punya refleksi tidak pernah memikirkan tindakannya ini pas apa tidak sesuai apa tidak dia tidak bisa membaca dirinya sendiri melakukan apa saja tapi dia tidak mengukur perbuatannya tidak mengukur tindakannya itu kayak orang yang bisa nulis tidak bisa membaca kamu kuliah itu tujuannya apa mau kemana untuk apa target nya apa cita-citanya apa sudah dapat apa itu namanya membaca kamu kan tidak pernah begitu yang penting kuliah apa-apa harus jelas karena kalau tidak jelas kalian melakukan segala sesuatu secara asal dan itu mirip orang yang bisa nulis tapi tidak bisa baca oke terus kalau yang ini tidak saya ceritakan rahasianya kalian bisa menangkap sendiri jadi satu ketika ada seorang filosof lagi ahli filsafat moral mungkin lulusan yang ngaji filsafat ingin ketemu Nasruddin karena katanya Nasruddin ini orang puinter bijaksana nah terus diundanglah Nasruddin kita ketemu yuk saya traktir kita makan di restoran ikan bakar dibawalah ke restoran ikan bakar terus bakar ikan pesan ikan dua cuma sama yang jual besarnya ikannya tidak imbang yang satu ikannya bosar yang satu kewecil begitu hidangannya keluar Nasruddin cepat-cepat ngambil yang besar si filosof ini ahli filsafat moral ini galang-galang kepala Nasruddin katanya kamu ini orang yang bijaksana harusnya secara sopan santun secara moral kita itu mendahulukan orang lain harusnya kita mengambil yang lebih kecil kalau aku dirimu aku ngambil ikan yang lebih kecil dulu oh ya sudah kalau gitu terus yang kecil dikasihkan ke dia jadi dia kan ingin jadi orang yang bermoral ngambil yang lebih kecil dia sudah dikasih yang lebih kecil itu cara antara moralitas dalam teori dengan moralitas dalam praktek standar moral itu biasanya kita pakai untuk orang lain tidak untuk kita kalau saya ngomong jangan suka maki-maki orang lain pikiran kita selalu untuk orang lain tidak untuk kita jangan suka mencelah orang yang beda pendirian sama kamu pikiran kita selalu ke orang lain tidak ke kita jadi standar moral selalu kita pakai ke orang lain ya kayak sahabatnya Nasruddin tadi dia pakai nya ke Nasruddin begitu dipakai kan ke dirinya sendiri dia malah marah-marah jadi itu ukuran moral kalau ini juga sering diceritakan suatu ketika dia ngobrol sama hakim katanya hakim Nasruddin sebagai orang yang bijaksana kamu milih mana kebijaksanaan atau kekayaan Nasruddin jawab ya kekayaan katanya kamu orang bijaksana bikin malu saja yang dipikir cuma kekayaan terus Nasruddin tanya lah kalau kamu nyariknya apa lo aku hakim aku nyari kebijaksanaan terus Nasruddin jawab ya memang begitu orang itu mencari yang belum dimiliki katanya Nasruddin kalau kebijaksanaan aku punya kekayaan yang belum jadi kalau ditanya mau kebijaksanaan apa kekayaan ya kekayaan sementara engkau sudah punya kekayaan kebijaksanaan yang belum jadi jawabannya mesti nyari kebijaksanaan jadi itu tidak perlu dijelaskan sindirannya sudah luar biasa jadi orang itu nyari yang dia belum punya meributkan yang dia belum punya jadi kadang-kadang dunia itu kebalikannya orang yang teriak-teriak apalah jangan sebut gelar saya jangan sebut haji saya jangan sebut dokter saya tiap hari ribut itu sebenarnya dia tiap hari mikir tentang gelar kalau sudah tidak sibuk dengan gelar kamu sebut gak kamu sebut urusan mu bagiku tidak penting bedanya disitu justru orang yang gak meributkan itu mari kita panggil saya kan sering dipanggil sekarang kiai haji ustad dokter padahal mungkin kalau di rumah orang pada ketawa kok ini ustad wah saya kiai haji re kalau di rumah saya di surabaya itu diketawain jadi cuma gak usah diributin ngapain kalau masih diributkan berarti kita masih sibuk dengan itu meskipun sibuk untuk nolak itu sama saja pikiran kita masih sibuk disitu yang tidak penting ya posisikan sebagai tidak penting kita kan sering begitu yang tidak penting tidak penting jadinya kok malah jadi perdebatan utama jadi misalnya salaman cium tangan itu kamu kan boleh cium tangan pendapat itu kan begitu tapi begitu ada orang cium tangan kamu marah atau ada orang cium tangan kamu protes katanya tidak penting sudah tidak usah dibahas yang penting penting saja oke itu anekdotnya kalau ini bagus untuk nyindir pemerintah DPR dan lain lain jadi Nasruddin itu satu ketika lihat istana kok sibuk luar biasa ya Nasruddin mendekat tapi begitu mendekat dia diusir eh jangan deket lo ada apa katanya Nasruddin ini raja sedang nerima tamu tamu wagung ini dari negara luar banyak ini ada pembicaraan penting jadi kamu harus pergi katanya Nasruddin kenapa harus menjauh ini pembicaraan ini menyangkut nasibnya rakyat nah kita tentara ini untuk menjaga biar gak ada yang masuk dan mengganggu jadi kamu pergi saja Masruddin ya weh saya pergi tapi coba kamu pikir gimana kalau yang mengganggu dan menyusahkan rakyat itu justru yang di dalam sana yang kamu jaga siapa terusan ini kan menjaga biar penjahatnya gak masuk tapi kalau penjahatnya sudah di dalam gimana yang di luar jaga apa itu sindiran pada merentah biasanya jangan-jangan biang keroknya biang keladinya di sana tidak di rakyat yang diusir-usir misalnya itu kan sindirannya Nasruddin terakhir ini mohon maaf ini tak ambil dari bukunya Idrissa ini gak nyindir loh ya memang cerita paling awal di bukunya Idrissa yang the world of Nasruddin itu begitu makanya saya ambil langsung Inggris a better bit than yours tentang jenggot jadi ada seorang imam yang ceramah all through the footies wear a bit jadi seorang hamba yang sejati itu harusnya punya jenggot so me a tick and loose terus coba lihatlah para ulama yang jenggotnya panjang atau carilah orang yang berjenggot panjang dan aku tunjukkan bahwa yang jenggotnya panjang ini imannya lebih dalam Nasruddin terus angkat tangan syeh kambing saya jenggotnya lebih lebat dan lebih panjang apa berarti islamnya lebih sejati itu bukan saya loh ya Nasruddin dan itu saya tidak ngarang itu ngambilnya dari bukunya Idrissah kamu cari sendiri jadi ini kelakuan keberagamaan kita selama ini sebenarnya hubungannya sama standar kita mungkin salah ngambil parameter islam yang baik islam yang benar itu harusnya seperti apa itu hari ini banyak orang yang salah parameter ayo belajar lagi harus hinaul lagi tentang gimana jadi muslim yang baik jadi muslim yang benar yang jenggotnya panjang baik tapi tidak bisa jadi ukuran dia lebih baik daripada yang tidak punya jenggot dalam hal keberagamaan dan keislamannya sering saya contohkan kalau ukurannya hanya jenggot ya kalmak jenggot kalau ukurannya kumis you need so itu kumisen jadi ukurannya jangan itu jangan yang artifisial cari ukuran yang lebih esensial eksistensial untuk menunjukkan ini loh islam yang sejati karena hari ini banyak orang kehilangan identitas karena salah milih standar harusnya ciri islam itu ABCD tapi terus yang diambil DEFG sehingga wajah islam berubah itu yang membuat islam akhirnya mahjubun bil muslimin yang menghalang-halangi orang melihat wajah islam yang sejati itu orang islam sendiri kenapa salah milih standar jadi jalan keluarnya apa belajar sinau lagi ngaji lagi yang lebih banyak dibuka luas-luas pikirannya jangan milih-milih kalau untuk wawasan diperluas seluas mungkin biar tidak tertipu ilmu ilmu maling dipelajari biar kamu tidak kemalingan ilmu copet dipelajari biar kamu tidak kecopetan kan itu jadi perluas wawasan perluas ilmu dan besok kalau sudah saatnya kamu memanifestasikan diri mengimplementasikan ilmumu cari jalan yang menenteramkan seperti yang ditempo oleh Nasruddin antara lain yang tidak melahirkan konflik tapi melahirkan kegembiraan kegembiraan membuat orang semakin bisa menikmati hidupnya dan semakin gembira rumusnya itu itu yang membuat Nasruddin abadi hingga hari ini semua negara di banyak tempat rebutan Nasruddin dari tempatku dan cerita-ceritanya tersebar kemana-mana dari barat sampai ke timur oke saya kira itu cerita tentang Nasruddin sudah banyak sebenarnya buku-buku yang membahas yang serius maupun yang santai-santai tinggal dicari sendiri boleh pakai rumusnya Idrissah tadi kamu cari tujuh cerita Nasruddin kemudian jadikan pijakan untuk pencerahanmu oke minggu depan dan selanjutnya kita ketemu manusia alternatif yang lain yang kebalikannya dua tokoh sebelumnya kalau dua tokoh pertama kan yang santai-santai mengembirakan minggu depan yang sangat serius ya Madame Blavatsky dan Sosro Kartono saya mengangkat Madame Blavatsky sebenarnya hanya untuk mendampingi minggu terakhir kita Sosro Kartono karena biar jelas petanya kita awali dari teosofinya Madame Blavatsky oke saya kira itu kurang lebihnya mohon maaf Wallahu'l muwafiq Wallahu'alam bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh